Ya, halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, selamat siang untuk saudara-saudaraku dimanapun anda berada di siang yang penuh rahmat Allah ini ya di siang yang cerah ini dan di siang yang masih penuh semangat ini saya berharap anda sekalian, anda semuanya saja dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga anda selalu diberi keberlimpahan riski semoga anda selalu sehat, semoga anda selalu bahagia dan semoga keluarga anda selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah oke sahabat-sahabatku dimanapun anda berada di siang yang penuh rahmat Allah ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting, cukup menarik dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua sahabat-sahabat sekalian dan tema kali ini judul materi ini adalah jangan sampai anda salah fokus sahabat-sahabat sekalian ya begini, dalam kehidupan kita tentunya kita akan menemui beberapa atau banyak hal yang selalu hadir dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita itu banyak sekali problem, masalah kalau itu memang dianggap masalah dan memang tentunya lah kita sebagai manusia yang hidup normal kita bekerja, ya kalau kita berkeluarga ini menghidupi suami, istri jika kita seorang suami, seorang ibu pastilah merawat anak, melayani suami kita sebagai salah satu anggota suatu masyarakat kita punya tetangga, ya dan sebagainya begini sahabat-sahabatku bahwa dalam kehidupan ini yang paling penting adalah sikap kita, cara penyikapan kita terhadap semua problem terhadap semua masalah terhadap semua warna-warni kehidupan itu yang penting jadi penentuan sikap atau sudut pandang atau cara pandang cara pandang yang tepat sudut pandang yang tepat atau cara berpikir kita itu sangat menentukan apakah kita bisa berbahagia apakah kita bisa menikmati kehidupan ya sudut pandang kita cara berpikir kita itulah yang menentukan begitu ya jadi sangat penting ketika kita sudah bisa mempunyai sudut pandang yang tepat ketika kita sudah mempunyai cara berpikir yang tepat ya cara berpikir yang dewasa maka insyaallah kehidupan kita itu akan mengalir kehidupan kita itu akan progres selalu berkembang, bertumbuh oke sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah cerdas hati dan fikirannya begini jadi perumpamaannya kalau kita ilustrasikan begitu ya kita umpamakan kehidupan ini seperti kita itu berada di sebuah taman kita umpamakan seperti kita ini berada di tengah-tengah kebun bunga atau kalau anda yang berada di kota di kehidupan kota kan ada ya alun-alun itu ya ada bunga ini bunga ini bunga ini di alun-alun kota itu kan lengkap ya ada bunga mawar ada melati ada bunga anggrek begitu ya jadi jangan sampai anda itu salah fokus jangan sampai kita salah fokus begini kalau kita bisa melihat kalau secara tepat kalau kita mempunyai sudut pandang yang tepat maka kata-kata yang muncul atau bisikan dalam hati yang muncul adalah kita menyukuri dengan syukur yang tempat artinya begini anda bisa melihat ya di sebuah taman kota itu atau di alun-alun ada bunga melati anda lihat ya bentuknya seperti itu ya bunganya kecil baunya wangi nanti batangnya itu agak apa ya tidak kaku begitu karena dia itu jenisnya perdu atau apa ya jadi dia itu merambat agak apa ya bisa merambat juga tapi batangnya tidak besar itu melati oh jadi kalau batangnya seperti ini daunnya seperti ini jadi daunnya biasa saja bau bunganya itu wangi walaupun kecil jadi anda bisa mengambil makna disini walaupun bunganya kecil melati itu baunya bunga melati itu baunya wangi walaupun kecil nanti dari sini kita dapat mengambil pelajaran oh begitu ya jadi banyak hal atau sesuatu itu kadang bentuknya kecil artinya pelajaran kehidupan dapat kita ambil dari situ sebuah peristiwa sebuah persoalan hidup yang disitu itu problem itu kecil katakan problem-problem kecil itu ya kalau kita bisa menikmati disitu itu ada bau wangi atau pemberian-pemberian yang kecil dari Tuhan pemberian-pemberian kecil dari Allah walaupun itu kecil kita bisa makan setiap hari kita bisa bayar listrik kita bisa kasih uang saku untuk anak-anak kecil tapi ini adalah anugerah ini adalah nikmat Allah maka rasanya itu baunya itu wangi rasanya itu kalau dirasakan itu wangi begitu loh bisa fresh di otak bisa fresh di hati kita bisa nyaman di perasaan kita dari melati walaupun melati ini kayunya mungkin apa ya daunnya tidak lagu dijual kayunya juga kecil lembek tapi bunganya kecil wangi nanti artinya Anda jangan fokus ke daunnya gitu loh kalau Anda fokus ke daunnya ah daunnya ini tidak berguna daun melati itu banyak tapi tidak bermantaat kalau Anda fokus ke daunnya maka yang ada adalah rasa tidak bersyukur gelisah cemas dan sebagainya selanjutnya Anda bisa lihat bunga mawar bunga mawar itu indah bunganya baunya wangi ya tapi Anda jangan salah fokus Anda jangan fokus ke batangnya karena apa batangnya itu ada durinya ya Anda jangan fokus ke batangnya karena batang dari bunga mawar ini ada banyak duri sama ketika Anda dapat suatu problem semisal ya semisal Anda itu sedang sakit gigi semisal ya atau sakit mata Anda jangan fokus ke sakit mata Anda kalau Anda fokus ke sakit mata Anda seakan-akan seluruh tubuh Anda itu sakit Anda akan mengeluh Anda akan tidak menerima keadaan atau cenderung Anda menyalahkan orang lain yang anak beginilah yang istri Anda begini atau Anda sebagai seorang istri Anda menyalahkan suami Anda begini nanti dokternya kurang pener lah kurang apalah gitu obatnya kurang bagus lah jadi Anda fokusnya ke bunga mawarnya artinya Anda jika dalam kondisi sakit mata maka fokuslah bahwa masih banyak organ tubuh Anda yang sehat mulut Anda sehat hidung Anda sehat kuping Anda sehat jantung Anda sehat liver Anda sehat paru-paru Anda sehat ginjal Anda sehat dengan begitu maka penilian Anda sudut pandang Anda sudah tepat berimbang begitu dan kalau dalam posisi proses merasakan sakit ketika Anda mencukuri organ-organ yang sehat maka rasa sakit mata Anda atau rasa sakit organ tubuh yang saat itu Anda alami rasa sakitnya itu berkurang dan ada tips lagi ketika Anda sedang sakit maka sering-seringlah mensyukuri atau merasakan nafas Anda tarik nafas keluarkan dengan begitu dan itu dilakukan sesering mungkin maka rasa sakit yang Anda alami saat itu akan berkurang oke begitu ya jadi begitu ya sahabat-sahabat sekalian jadi jangan salah fokus artinya fokuslah kepada nikmat yang sudah Anda terima selama ini jangan fokus kepada persoalan persoalan atau remah remah kecil kehidupan jangan fokus ke persoalan-persoalan yang kecil sebetulnya seperti Anda ketika Anda kehilangan sesuatu misalnya Anda itu punya barang jumlahnya lima apapun itu entah itu uang entah itu suatu alat atau suatu pendak jika barang yang salah satu dari lima barang itu rusak atau mungkin hilang maka fokus Anda ke barang yang empat yang sisa empat yang belum hilang atau yang tidak hilang itu Anda fokus ke situ maka rasa syukur Anda akan muncul Alhamdulillah Ya Allah begitu ya saya punya barang lima yang empat masih yang satu rusak atau hilang mungkin bukan riski saya oke begitu ya sahabat-sahabat sekalian saudara-saudara yang insya Allah yang cerjas hati-hati pikirannya mungkin hanya ini yang bisa saya saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan jika ada kekurangan dari materi ini semata-mata datangnya dari saya Abdul Kolik yang buduh yang ina ini jika ada kelebihan dari materi ini jika ada kebenaran dari materi ini semata-mata datangnya dari Allah yang maha benar maha kuasa maha besar dan maha segala-galanya oke terima kasih semoga disegerakan kesembuhan Anda jika sekarang ini Anda sedang dalam keadaan sakit semoga disegerakan terkabulnya cita-cita Anda semoga selalu dimudahkan aktivitas dan pekerjaan Anda oke terima kasih salam sehat salam eskina ya itu ternyata sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali oke terima kasih billahi taufiq wal hidayah waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati